Hai guys, hai pascol, kembali lagi nih bersama Mbak Calmo, siapa lagi kalau bukan In Love ID Cowok agresif itu udah biasa ya, ya namanya juga cowok itu udah kodratnya Tapi zaman sekarang ini udah banyak juga tuh cewek-cewek suka pada agresif Pas lagi PDKT, lagi berusaha mendapatkan seseorang yang dia sukai Ya sebenernya mah sasa aja ya, apalagi kan banyak juga cowok-cowok pendiem, cowok-cowok cuek yang suka sama cewek-cewek yang modelan agresif Tapi kalau agresifnya udah di luar batas wajar, ya itu nggak baik juga buat image kita sebagai cewek Kadar agresif seorang cewek itu masih bisa dinilai kok secara langsung Dan kalau masih dalam batas wajar, batas normal itu masih sasa aja Tapi kalau udah di luar batas Sebenernya tingkat agresif yang udah berlebihan, yang udah nggak batas wajar itu kayak gimana sih guys Kalian pasti penasaran kan, penasaran dong pastinya Kalau penasaran, yuk simak video ini sampai habis Karena di video kali ini aku mau ngasih tau kalian Gimana sih ciri-ciri maupun tanda-tanda cewek yang kelewat agresif Tapi sebelum itu, seperti biasanya aku nggak bosen Ingetin kalian untuk subscribe channel aku Dan jangan lupa klik tombol lonceng notifikasi Biar kalian tuh nggak ketinggalan setiap kali aku update video Oke, gampang kok Poin pertama yaitu mengobrol pujian sampai berlebihan Sebenernya dalam suatu hubungan saling memuji satu sama lain itu hal yang bagus ya Itu juga bisa menambah tingkat kepercayaan diri pasangan dan juga kita Tapi kalau kamu memuji pasangan dengan berlebihan setinggi langit Sampai terlalu lebay itu bisa jadi kalian tuh cewek yang terlalu agresif guys Niatnya sih pujian-pujian itu tuh dilontarkan biar lawan jenis tertarik sama kalian Tapi percaya deh kalau kalian ngelakuin hal itu Ya bisa jadi lama-lama ill feel tuh pasanganmu Ciri yang selanjutnya yaitu memberikan perhatian yang berlebihan Rupanya Si cewek agresif ini punya sikap maupun tindakan yang selalu berlebihan ya guys Kalau misalkan ngasih perhatian yang sewajarnya itu ya boleh-boleh aja Apalagi kita suka sama orang tersebut gitu Nah tapi kalau misalkan kita udah ngasih perhatiannya yang udah berlebihan Sampai bikin si cowok tuh ngerasa terganggu sama perhatian kita Nah itu bisa jadi kalian tuh cewek yang terlalu atau kelewat agresif Dan sikap seperti itu tuh bukannya bikin pasangan kalian makin nempel sama kalian Bukan Malah jadi risih Jadi ngerasa terganggu kayak gitu tuh jadi ya ill feel lah sama kalian Jadi sebaiknya hindari ya sikap terlalu ngasih perhatian Ada baiknya juga loh dalam hubungan kita itu tarik ulur Jangan ngeliatin kalau kita tuh ngejer-ngejer banget sih cowok itu guys Ciri cewek agresif yang selanjutnya yaitu mengajak kencan duluan Atau menyatakan cinta duluan Nah ini nih sering terjadi Karena udah ngerasa cocok sama tuh cowok Jadi gak segan-segan Ya cewek itu tuh yaudah ngajak duluan Ngajak kencan duluan Dan gak segan-segan juga Menyatakan cinta duluan gitu Gak perlu nunggu ditembak Gak perlu nunggu diajak jalan Yaudah lah aku aja duluan yang ngajak Aku aja duluan yang nembak gitu Tau gak ada bedanya selama itu Nanti membuahkan hasil Dia jadi pacar saya Dia jadi pasangan saya Nah ini yang merupakan salah satu ciri cewek yang kelewat agresif Ya karena emang udah tertarik sama orang itu Jadi gak ditahan-tahan gitu Yaudah lah yang penting bisa bersama Padahal ada banyak cowok yang gak bisa menerima hal tersebut Jadi banyak juga cowok yang gak bisa gitu Nerimain cewek-cewek yang terlalu Berterus terang sama perasaannya Padahal kalau kita Sebagai cewek itu sedikit cuek Walaupun kita Udah tau nih kita suka sama cowok itu Tapi kita sedikit cuek gitu sama cowok yang kita sukain Itu bakal Nimbulin yang namanya sikap penasaran Kalau cowok Udah gak penasaran itu Tingkat usaha buat Ngedapetin kamunya tuh kayak berkurang gitu loh guys Jadi mendingan kalau kalian mau bersikap Terlalu belak-belakang sama perasaan Atau terlalu santai mengajak kencan duluan cowok kalian Atau gebetan kalian Kalian mending pikir-pikir lagi deh Karena banyak cowok yang belum bisa menerima hal tersebut Ciri yang selanjutnya yaitu Menonjolkan gerakan tubuh agar menarik perhatian si dia Nah ini yang sering dilakuin sama cewek lewat agresif Terlalu menonjolkan gerakan tubuh Mengisyaratkan ya emang dia suka Sama si cowok itu gitu Untuk menarik perhatian si cowok Dari gerakan mata, tangan, dada Semuanya deh Itu mengisyaratkan Dia tuh sedang menggoda Si cowok yang dia suka Jangan terlalu berlebihan ya guys Akan hal ini Nanti bisa jadi kamu tuh dicap cewek murahan Karena banyak juga pemikiran cowok yang masih seperti itu Rasa suka bisa kita tunjukkan dengan gerakan yang sewajarnya Tidak perlu kita terlalu menonjolkan gerakan tubuh kita Apalagi ke arah yang seronok itu Kurang cocok sih Apalagi masih dalam tahap pendekatan Ciri yang selanjutnya Yaitu tak segan-segan menyentuh anggota tubuh si dia Nah ini nih Serangan si cewek yang kelewat agresif itu Bukan cuma dengan kalimat-kalimat yang menggoda Ataupun bahasa tubuh yang menggoda Tapi dia tuh udah gak segan-segan lagi Untuk menyentuh bagian tubuh cowok yang dia sukai Bagi dia tuh hal ini tuh udah hal yang biasa gitu Dia udah biasa mengejarkan Tindakan seperti ini untuk menarik perhatian si gebetan, si cowok Misalnya gerakan-gerakan seperti menyentuh, menggenggam tangan duluan Atau memegang wajah sekalipun Bahkan banyak juga loh Cewek-cewek yang kelewat agresif ini tuh udah ya biasa aja gitu Kayak cium pipi dan lain sebagainya Bahkan sampai ke area intim pun dia berani Nah hal-hal seperti ini Ah itu kurang baik sih Bisa jadi si cowok ini Tadinya ada rasa suka kamu Tapi karena sikap kamu kayak gini Dia jadi berpikir Jangan-jangan bukan ke dia aja Kamu bersikap seperti ini Jangan-jangan ke cowok lain juga begini Akhirnya dia jadi Gak jadi deh Buat lanjut hubungan sama kamu Yang selanjutnya yaitu Melontarkan kalimat-kalimat ajakan yang menggoda Nah ini sih udah pasti Udah sering banget dilakuin sama Cewek yang kelewat agresif Untuk berusaha mendapatkan perhatian Si cowok yang dia sukai Bukan cuma dengan menonjolkan bahasa tubuh yang berlebihan Tapi juga melontarkan kata-kata ajakan yang menggoda Mencetuskan sesuatu terlebih dahulu sih Biasanya yaitu seperti mengajak nonton Mengajak makan Mengajak jalan duluan Sebaiknya sebagai cewek kita tuh harus pintar-pintar menahan diri Untuk jangan terlalu memulai duluan Rasa inisiatif kita tuh harus dikurangin guys sebagai cewek Karena emang banyak cowok yang belum bisa menerima karakter ataupun kriteria cewek yang seperti itu Jadi buat kalian yang punya sikap lewat agresif Mendingan dikurang-kurangi ya Apalagi kalau kalian lagi berusaha untuk mendapatkan hati seorang cowok Karena pada dasarnya cowok itu taunya ya cewek tuh yang dikejar gitu Bukan yang ngejar Jadi dikurang-kurangin ya sikap agresifnya Untuk kebaikan kalian juga Nah guys itu dia beberapa ciri maupun tanda-tanda Kalau kamu itu kelewat agresif Jadi cewek agresif sebenernya gak apa-apa sih Soalnya banyak juga kan cowok yang suka sama cewek-cewek agresif Apalagi cowok-cewek yang pemalu, yang cuek gitu Tapi kalau kelewat agresif itu bisa bikin risih si cowok juga guys Dan gak baik juga buat image kamu sebagai cewek Jadi mending dikurang-kurangi ya Nah guys segini aja video aku kali ini Dan tunggu aku di video berikutnya yang pastinya akan sangat menarik Dan juga bermanfaat tentunya Oke guys sampai jumpa Daaah